Baru-baru ini, hastag Tagar Safponorogo tengah bertengger dalam jajaran trending topik di media sosial Twitter. Ramainya pembahasan tentang Tagar Safponorogo tersebut berawal sejak adanya upaya dari negara tetangga, Malaysia yang hendak mematenkan Reokponorogo sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Pembahasan terkait dengan klaim Malaysia bahwa Reokponorogo merupakan bagian budaya dari negaranya, membuat masyarakat Indonesia geram, dan banyak melakukan protes pada negeri jiran tersebut. Reokponorogo sendiri merupakan salah satu kesenian yang identik dengan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Tari tersebut bahkan sudah masuk ke dalam nominasi tunggal untuk diusulkan sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage I UNESCO 2023. Diketahui, sebutan nominasi tunggal pada Reokponorogo sendiri karena kesenian tersebut hanya terdapat dalam satu wilayah saja, yaitu dari Kabupaten Ponorogo. Namun, usut punya usut, Malaysia juga ternyata melakukan upaya untuk mematenkan Reokponorogo sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Berikut fakta terkait dengan adanya perdebatan Reokponorogo. 1. DPR RI menuntut pemerintah tegas diketahui, Wakil Ketua DPR RI Muhaymin Iskandar meminta agar pemerintah bersikap tegas untuk menanggapi niat Malaysia yang hendak mengklaim Reokponorogo atau barongan sebagai bagian dari budayanya. Selain itu, Muhaymin Iskandar juga meminta pemerintah untuk bisa segera melakukan inventarisasi dan menetapkan klasifikasi budaya asli Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang kembali. 2. Reokponorogo tidak termasuk daftar prioritas salah satu tim yang mengusulkan Reokponorogo sebagai bentuk warisan budaya tak benda kepada UNESCO, Prof. Hamiwah Junianto, menuturkan bahwa surat yang dikeluarkan oleh tim penyeleksi Kemendikbut Ristek menempatkan Reokponorogo sebagai prioritas dan berada pada nominator teratas. Namun, secara lisan diketahui bahwa jamulah yang menjadi prioritas utama yang hendak diusulkan sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. 3. Bupatiponorogo menyampaikan kekecewaan pada Mendikbut Ristek. Diketahui Bupatiponorogo Sugiri Sanchoko menyampaikan bahwa pihaknya kecewa ada Mendikbut Ristek Nadiem Makarim karena menempatkan jamu sebagai prioritas dan bukan Reokponorogo. Pihaknya juga menyampaikan, kejadian ini merupakan bukti bahwa pemerintah tidak begitu memperhatikan kelestarian budaya asli rakyat Indonesia. Itulah deretan fakta perdebatan Reokponorogo yang viral karena akan diklaim Malaysia kepada UNESCO. Bagaimana menurutmu?